Perahu Juni Selerek dan Skoci milik nelayan tampak bersandar di Dermaga tanpa peran pacitan. Para nelayan memanfaatkan waktu untuk membenahi kapal mereka. Bahkan sebagian dari nelayan hanya memancing ikan di sekitar Dermaga. Sudah dua hari terakhir para nelayan ini tidak beraktifitas akibat gelombang tinggi. Dampak badai lanina menyebabkan ketinggian ombak di perairan pacitan naik berkisar 2 hingga 5 meter. Sejumlah nelayan mengaku takut juga nekat melaut akan membahayakan keselamatan mereka. Karena dengan ketinggian gelombang yang mencapai 5 meter dikhawatirkan dapat merusak bodi kapal. Meski demikian hanya nelayan lokal saja yang masih beraktifitas di sekitar Dermaga untuk memenuhi stok ikan di pacitan. Ketinggiannya agak besar, gelombang besar. Dua hari sudah dua hari. Ketinggian berapa? Certa 5 meter. Ini apa Pak kira-kira penyebabnya Pak? Penyebabnya mungkin ya apa itu musimnya musimnya akan pengusim penghujan ya itu. Kemarau akan musim penghujan. Lalu itu gelombangnya besar. Nanti kalau sudah bulan Oktober, September itu ya halus lagi. Ini dari kemarin sudah dua meter lebih. Terus ini banyak yang nggak melaut Pak ya? Iya yang kecil-kecil punyanya nggak turun. Kalau yang besar? Yang kayak saya sepuluh di tanggung itu masih bisa berangkat. Cuma berangkat? Soalnya cuma dari layur, pinggir. Kalau biasanya ombak tinggi berapa Pak? Rata-rata? Biasanya ya kalau segitu ya nggak termasuk besar. Kalau skoti ya, kasihan yang kecil-kecilnya. Sesuai prediksi dari BMKG, badai lanina akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dampak badai lanina tersebut harus diwaspadai oleh para nelayan, karena dapat menyebabkan curah hujan tinggi dan cuaca ekstrim. Dari Pacitan, Edwin Aji, melaporkan.